Pemirsa menjelang pagelaran pemilu 2019, Partai Golkar menargetkan perolehan suara sebesar 18 persen suara nasional pada pelaksanaan pemilu legislatif 2019 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, pada acara Selaturahmi Nasional Partai Golkar pada Jumat 1 Juni lalu. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta Jumat 1 Juni lalu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah hasil rapat Selaturahmi Nasional Selatnas Partai Golkar bersama pengurus DPD tingkat 1 Partai Golkar. Erlangga mengungkapkan dari hasil evaluasi tersebut Partai Golkar menargetkan pencapaian kemenangan pada Pilkada Serentak 2018 sebesar 56 hingga 60 persen. Erlangga juga telah menetapkan target untuk pemilu legislatif sebesar 18 persen suara nasional. Erlangga juga telah menargetkan pencapaian kemenangan pada Pilkada Serentak 2018 sebesar 18 persen. Erlangga juga telah menetapkan target untuk pemilu legislatif sebesar 18 persen. Dan kemudian tentunya Partai Golkar sudah berupaya untuk menjalankan atau melakukan pemenangan pada pemilu presiden sesuai dengan mekanisme dan waktunya. Selain itu Erlangga mengakui adanya aspirasi dari para pengurus DPD tingkat 1 Partai Golkar agar mereka mengajukan calon dari kader internal sebagai pendamping Joko Widodo pada pelaksanaan Pilpres 2019 mendatang. Namun saat disinggung lebih jauh mengenai siapa tokoh yang akan mereka usung dalam pemilu 2019 itu, Erlangga mengatakan akan membahas lebih lanjut usai pegelaran Pilkada Serentak. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.